Nah Bu Afian, untuk akhir sesi kali ini, kristianisasi adalah hal sebetulnya yang sangat diwaspadai salah satunya oleh NU juga Bu Afian pernah sampaikan ada sesepuh atau almarhum dari toko NU yang sudah meninggal Yang mengingatkan bahwa sekarang warga NU ini abai dengan munculnya kristianisasi Nah sekarang kristianisasi itu dianggap tidak terlalu berbahaya Bu Afian Padahal menurut saya, ya bisa dilihat dalam Bu Afian Beberapa anak artis atau anak pengacara terkenal di Indonesia itu bisa pindah agama Ini kan dari Islam kekristian ini kan salah satu yang mungkin menurut saya misi-misi kekristianan mereka yang mereka bawa Bu Afian Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, lebih sebetulnya bukan kita benci pada kedatangan paus gitu Tapi harusnya mensikapinya misalkan sama-sama atau proporsional kira-kira gitu Apa pesan Bu Afian, agar masyarakat atau warga pribumi muslim Indonesia itu lebih hati-hati Jangan terbawa FOMO misalkan, atau terbawa euforia nanti jadi mempengaruhi akidah Karena saya rasa ini sedikit banyak juga bisa mengganggu akidah umat Islam yang lemah Bu Afian Apalagi kan Menteri Agama sangat memuja-muji paus Nanti kan orang-orang yang di daerah yang ngefans sama Yakut kan bisa mikirnya Oh berarti paus ini baik ya, begini ya Padahal punya misi tertentu Untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bu Afian untuk umat Islam Indonesia? Silahkan Yang pertama, kristianisasi merupakan sebuah gerakan yang relatif kurang mendapatkan perhatian yang khusus dalam menghadapi mereka Pada sidang Dewan Gereja tahun 1967 di Ambon Mereka sudah mengencanangkan untuk mengkristiankan Pulau Jawa selama 25 tahun Dan mengkristiankan Indonesia pada 50 tahun ke depan Pada sidang Dewan Gereja Internasional ke-1974 Itu batal Karena koordinator SC, string komitenya itu mati dibunuh Yang mereka memahami bahwa sidang ini berniat untuk melakukan gerakan pemurtatan Nah secara nasional, kelompok kristian sudah menuntaskan Grand Planning Indonesia Emas 2045 dalam Gembala Yesus Bung Kameramen kalau saya tadi dari awal begitu emosional Karena memang ini umat Islam Sudah PKI-nya bangkit tapi dianggap gak ada Oleh tanggap tokoh-tokoh dan para centeng di kawan muslimnya juga begitu Gerakan kristianisasinya kayak begitu Nah yang perlu dipahami oleh Bung Kameramen dan para pemirsa Gerakan kristianisasinya sudah merangsat jauh Karena mereka tidak pernah kita lihat sebagai sebuah hal yang membahayakan Padahal Quran mengatakan Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristian itu gak suka dengan kamu Sampai kamu ikut apa maunya mereka Maka yang terakhir dalam pernyataan penutup ini Saya menganjurkan kepada semua teman-teman seluruh ikhwan dan akhwat di Indonesia Ayo kita asal zirah Ini yang disebut oleh Bu Yahamka Kita ini lama-lama kehilangan zirah Dalam bahasa mudanya zirah itu artinya cemburu karena agama Tidak ada cerita cemburu bagi orang yang tidak punya cinta Sang pencinta akan seorang cemburu ketika yang dicintainya diganggu Dan hari ini agama kita emang dirusak dengan pola-pola yang dilakukan oleh aliran-aliran sesat Yang dilindungi oleh pihak-pihak tertentu Dan juga gerakan Kristianisasi Al-Hara Katolir Tidak Bayangkan Dia bisa melakukan kegiatan besar-besaran di tengah pusat kota dengan perlindungan Seorang yang bernama Jokowi Dan terus terang hari ini saya katakan dengan tegas Bahwa kita punya banyak persoalan dalam tantangan dan kewaspadan umat Satu diantaranya adalah gerakan pemurtadan Atau gerakan Kristianisasi Atau Al-Hara Katolir Tidak Mari semua kita memperteguh keimanan kita Memperkokoh akidah kita Menertibkan ibadah kita Dan siap berdakwah untuk berjihad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik ya dan kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Alfian Tanjung ini Dan sekarang kita akan coba melihat saja beberapa komentar yang ada di dalamnya teman-teman Yang pertama sekali dari Daniel ya Orang Katolik tidak pernah mengajak orang lain untuk masuk Katolik Apalagi orang yang sudah memiliki agama Orang Katolik sangat toleransi Lalu berikutnya dari Yanceh Agama Katolik sama protestan Ya tidak pernah bermusuhan Kita sudah tinggalkan itu Karena kita punya kasih Inilah cara pandang sebagian kecil umat Islam Yang intoleran Pos datang karena undangan kenegaraan Bukan untuk Kristianisasi Rupanya kayak gini Ya pemikiran orang-orang ini Ya itulah Alfian Tanjung Lalu berikutnya dari Alfino Aku Muslim Tapi tidak sepaham dengan Alfian Tanjung Yang tanya dan yang jawab atas ini sama otaknya Ya memang benar kalau di Indonesia ini masih beda bau-bau telolis Yang masih ada Karena ditopan oleh segelintir orang seperti Alfian Tanjung ini Ya Oke ini dari saudara kita Muslim tadi teman-teman ya Lalu berikutnya ini lagi-lagi dari Muslim ya Dari Fizikolis Saya Muslim Saya dari kecil diajarkan untuk menghormati agama lain Dan Islam di Indonesia Enggak pernah mengajarkan menolak Melarang atau membenci tamu non-Muslim Yang ingin bertamu ke tempat kita Saya yakin Ustadz ini dari Islam garis keras Atau Islam radikal Jangan semakan dengan semua umat Islam di Indonesia Oke ya Lalu berikutnya ada dari Blasius ya Kita doakan semoga sang kiai menyadari bahwa apa yang diucapkan bisa memprovokasi orang lain Sebagai orang timur Marilah kita menghormati setiap tamu yang datang kepada kita Jangan pandang agamanya Apa yang penting kita semua saudara dalam kemanusiaan NKRI harga mati Betul sekali Lalu kemudian dari Bung Syuke ya Orang katolik tidak pernah memaksa orang untuk menjadi bagian dari kami Bahkan masuk katolik saja membutuhkan proses yang sangat lama Maka dari itu jangan pernah berburuk sangka kepada siapapun Oke Betul sekali Lalu berikutnya dari Catherine ya Katolik sudah hadir ribuan tahun dan memilih cinta kasih tanpa batas Yang melampaui sekat suku dan agama Betul sekali Dari user ir satu bla 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 Kalau Ustadz Alfian dijadikan contoh tokoh Islam Pantas saja Islam rusak Alfian itu cocok jadi provokator Oke ya betul sekali teman-teman ya Saya pikir juga seperti itu ya Oke lalu berikutnya kita akan coba lihat saja ada dari Rukung Ngawe Sentoso Orang Islam selalu merespon negatif terhadap kegiatan agama lain Mereka sangat khawatir terjadi banjir murtad Maka terjadilah demikian Amin ya Memang tidak semua teman-temannya tapi banyak memang yang seperti itu Lalu berikutnya dari AGEA 1401 Semoga Bang Alfian segera diberikan kedamaian hati dan dibukakan pikirannya Semoga kedepannya diarahkan agar perkataan-perkataannya memberikan kesejukan persatuan dan kebaikan bagi yang menerakan Tuhan memberkati Ya betul sekali amin amin Lalu berikutnya dari Ajo Niber ya Inilah kalau manusia tidak mengenal kasih Selalu penuh curiga Dunia ini butuh dialog persaudaraan Setuju Lalu berikutnya dari si Subandi ya Yang membuat murtad orang Indonesia Adalah kelakuan umat Islam sendiri Tapi mereka tidak sadar Mereka tidak intropeksi diri Sekarang banyak orang murtad Ya Sepertinya memang seperti itu ya Karena semuanya dilihat dari kelakuan dan tindakan-tindakan kita Ada kemudian dari Teresia Putri Semoga dengan datangnya Bapak Paus ke Indonesia bisa membawa damai dan toleransi dinyatakan Lalu dari user ZC6 bla 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 Ini membuat Indonesia tidak maju-maju pikirannya jelek melulu Ya Fatikan itu juga berjasa ketika Indonesia mendapat pengakuan kemerdekaan Lanjut saja dari William Menzano ya Tolong pihak RSJ datang ke alamat Ustadz ini Udah GL dia Dan tolong kepada pemerintah Indonesia Tolong kirim Pak Ustadz ini keluar dari bumi Ke Mars aja Atau Venus juga gak apa-apa Sekian Wow Jauh sekali ya Ke Pluto mungkin lebih jauh lagi ya Lalu dari Virgio Ini adalah tamu negara Acara kenegaraan Memberi kenyamanan atau tidak macet adalah kepada tamu Adalah bentuk apresiasi kepada negara sendiri Ya Lalu berikutnya ada juga komentar dari Cornelisa Ini pembawa acara provokator Indonesia ini negara Pancasila Bukan negara muslim Anda siapa jadi punya hak untuk intervensi forum agama Saya menghimbau supaya pihak berwajib untuk tangkap kadrun ini Oke Ya ditangkap ya si Alfian Tanjung teman-temannya itu tadi Lalu berikutnya ini nanti mungkin paling terakhir ya Oke kita akan coba lihat saja Nah ini dia dari Gondes Orang-orang seperti Alfian dan pengikutnya inilah yang sejatinya membuat bangsa kita Rakyat kita tak pernah bisa maju karena berpikir picik Dan penuh dengan perasaan keburuk, dusta, dan fitnah Dari Manta siapa dulu dong yang datang orang nomor satu di dunia yang dihormati Jang Ngang kan Indonesia negara Arab aja didatengin disambut baik Lalu dari Otovianus selamat datang Bapak Paus Franciscus Nah teman-teman bagaimana komentar teman-teman mengenai apa yang disampaikan oleh Alfian Tanjung ini Dari atas tadi ada juga yang mengatakan bahwa udah ya Ditangkap saja si Alfian Tanjung Memang dari apa yang disampaikan oleh beliau ini Ya terlihat ada umaran kebencian Dimana dia juga memfitnah begitu ya Seenaknya dia mengatakan Kalau Paus datang ke Indonesia karena dengan tujuan Kristenis Ya sebenarnya ini saya pikir terjadi oleh karena Alfian Tanjung ini yang dalam pikiran saya Dia ini adalah seorang yang memang Kristen Pobia Padahal sebenarnya ya semuanya kan tergantung kita ya Orang siapapun yang mau datang yang mau berkunjung kepada kita Ya kan seharusnya kita hargai ya Dan maksud kedatangannya tentunya Kalau misalnya dalam hal-hal yang tidak baik Ya tentunya kita akan lihat nantinya ya kan Nah sedangkan kemudian kita melihat apa yang diadakan Ya di kedatangan Paus kali ini Kita melihat ya kenegeraan juga upacara yang diadakan Menyambut Paus Franciscus Dan dia malah datang ke Indonesia juga dengan mengadakan misah Ibadah misah ya Jadi semuanya adalah untuk kebaikan Tapi kalau misalnya ada yang mengatakan ini Kristenisasi dan sebagainya Saya pikir ini adalah orang-orang yang anti dengan kekristianan Ya teman-teman silahkan memberikan komentarnya Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Nama Buda, Salam Kebajikan Dan Salam Indonesia Cerdas Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!